Assalamualaikum Sob, kembali lagi di Satri Parabola Epoch Pada video kali ini saya ingin membahas tentang palapade yang katanya mau The Orbit Yuk kita langsung aja simak videonya SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia Info selengkapnya ada di deskripsi video ya Sob Oke Sob, kan udah rame ya di grup saling kopal, saling share Itu masalah atau tentang berita palapade yang akan di orbit, DE Orbit, tanggal atau akhir Juli 2020 Jadi apakah informasi itu benar? Jadi SPD beberapa hari ini mencari data yang valid Jadi bukan cuma yang hasil share, hasil screenshot, ini kita cari yang valid Dan akhirnya Alhamdulillah ini saya dapet dari dua web yang saya yakin sih ini terpercaya ya Karena yang satu adalah dari detik.com, yang satunya dari kompas Jadi kalau udah dua media besar ini membahas ya artinya seharusnya bisa dipegang ya beritanya ya Jadi kita langsung bahas aja sedikit nih beritanya ya Nanti Sobat bisa cek di bawah informasi beritanya, linknya Sekarang kita cek dari yang kompas dulu deh Jadi ini tidak akan saya baca semua, ini panjang ya dari atas sampai bawah Ada dua halaman, jadi kita langsung ke intinya aja Di sini aja udah ditulis men.com.info Joni Platt sendiri akan mengkonfirmasi bahwa palapade akan DE Orbit Artinya adalah berhenti mengorbit selambat-lambatnya akhir Juli 2020 nanti Oke itu dari kompas, sekarang kita pindah ke detik.com Di sini juga sudah saya tandai ya, saya blok lagi Yaitu satu palapade yang terletak pada Orbit 113 derajat Bujur Timur saat ini sedang melayani 23 lembaga penyiaran televisi dan 8 radio yang akan DE Orbit Pada akhir Juli 2020 Oke, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan Bahwa palapa ini kemungkinan Juli 2020 bisa berhenti beroperasi Tapi sebelumnya saya ingin membahas dari postingan-postingan sayang dulu ya Dulu saya pernah bikin video bahwa nantinya palapade akan berakhir dan digantikan oleh satelit Nusantara 2 Ini sudah ada kedua videonya, satu membahas palapade berakhir Dan di sini saya sebutkan kemungkinan teknisi harus melakukan informasi ke pelanggan Karena nantinya akan ada migrasi satelit palapade ke Nusantara Dan di video itu juga saya sebutkan bisa jadi juga gagal karena satelitnya bermasalah Misalkan kayak persis yang video saya sebutkan antara dia hilang di Angasta atau Modak Dan ternyata kejadiannya benar nih, satelit palapade meledak Sehingga gagal mengorbit ya Kemudian di sini saya buat video lagi nih Setelah satelit Nusantara meledak itu ada video-videonya Jadi real, sobat bisa melihat peluncurannya Dan saat meledak di angkasannya itu juga bisa dilihat Mungkin bisa lihat videonya di atas sini ya Kalau sobat emang ingin lihat Nah, terus bagaimana dengan kondisi palapanya? Karena kan satelit Nusantara 2-nya rusak nih Terus bagaimana nih nasibnya nih? Kan satelit Nusantaranya 2 meledak nih Terus bagaimana dengan satelit palapa? Oke, disini sedikit saya membahas dari segi pandang saya Yang ilmunya cetek yang gak ada papanya ini Jadi saya hanya sekedar mengutarakan pendapat saya Jadi, di video satelit Nusantara yang hancur berkeping-keping itu Saya sebutkan bahwa palapade seharusnya bisa mengorbit sampai 2024 Terus apa yang terjadi? Kenapa dikasih deadline sampai Juli 2020? Ini yang seheran udah gitu diikuti oleh channel lokal di palapa Yang pindah atau migrasi satu persatu ke Telkom 4 yang baru ya Nah, ini kan jadi aneh juga ya Kenapa ya tiba-tiba semua pada pindah? Jadi, ini hampir sempurna Telkom saat ini Tinggal menunggu channel asional, RTV, dan beberapa lagi gitu Jadi, kalau sobat pakai transisi Nusantara hadir di Telkom 4 Juga sebenarnya udah lengkap semua itu channelnya, sob Hal ini memang kalau saya rasa ganjil ya Kenapa bisa pindah? Akhirnya saya cari informasi ya dari berita tadi juga Dalam dunia satelit itu ada yang namanya ITU Singkatan dari International Telecommunication Union Jadi, disini ada regulasinya, sob Disini saya bahas menggunakan bahasa kita-kita aja ya Jadi, seperti ada kontrak di satelit dengan bujur 113 derajat Nah, satelit ini harus digantikan sebelum Juli 2020 Nah, yang jadi kendala adalah kan satelit menggantinya meledak nih Yang satelit buatan Cina itu meledak di angkasa Sehingga kalau misalkan Indonesia nggak bisa menggantikan posisi palapa saat ini Sampai bulan Juli 2020 Maka, satelit palapa bisa digantikan oleh satelit negara lain Jadi, orbitnya bisa diberikan ke negara lain Jadi, bahaya banget nih kalau misalkan ada satelit negara lain Yang menempati posisi palapa Artinya, kita kehalangan hak mengorbit di 113 derajat Yang selama ini kita sebut ya palapa telkom Menurut saya sih ini cukup bahaya Tapi ya, Menkom Info yaitu Pak Joni Plath Sedang mengupayakan agar satelit pengganti palapade ini bisa diulur waktunya Untuk penggantinya Karena kan memang ini adalah sebuah kecelakaan yang tidak kita duga ya Jadi, mereka sedang mengajukan ke regulasi itu yang tadi yang singkatan dari ITU Untuk membuat permohonan bahwa ini kan kecelakaannya force major tulisannya ya Sehingga bisa diberikan kompensasi atau dispensasi ya Saya kurang paham nih Jadi, intinya diulur waktunya Supaya posisi derajat satelit 113 tersebut bisa tetap dipegang oleh Indonesia Sebenarnya, hal ini sudah terjadi beberapa kali sih Kalau melihat sejarah peluncuran satelit di Indonesia Seperti Telkom 2 Yang juga sebenarnya diterbangun terus hilang di angkasa Akhirnya kan jadi Telkom 3S dan Telkom 4 Kemudian, itu dulu juga mengajukan pengunduran Makanya ada satelit Telkom 4 Ini kan kita nunggunya lumayan lama juga nih Jadi, yang saya takutkan sih Seperti itu Jadi, ada gelombang 2 seperti Telkom 4 dulu Jadi, kita harus migrasi entah ke Cinasat 10 Paling enak sih ke Telkom 4 Jadi, kita nggak perlu gerak-gerakin parabola ya Tapi, kalau ke Cinasat 10 ya Kita harus migrasi besar-besaran seperti yang terjadi di Telkom 4 dulu, sob Jadi, kalau sobat yang pernah mengalami migrasi besar-besaran tersebut Ya, bagaimana ya rasanya? Tahu sendiri kan? Dan, kemungkinan ini akan terjadi yang jauh lebih besar lagi dalam 1-2 bulan ke depan Karena, sebenarnya ada 4 provider yang akan saya bahas di Youtube pribadi saya ya Jadi, bagi teknisi yang nggak kuat dikomplain itu Silahkan cari alternatif lain Dan, untuk teknisi SPD terus semangat ya Karena, setiap komplain itu ya pasti ada hikmah di belakangnya Walaupun, di sini kita hanya menyediakan jasa pemasangan parabola Tapi, kan yang namanya pelanggan itu nggak tahu ya Kalau misalkan satelit itu milik siapa Provider itu milik siapa Jadi, di sini lah fungsi kita untuk menjelaskan dan menjual jasa Di sana lah kita harus berkomunikasi Dan, memberikan informasi kepada pelanggan kita sebelum kita melakukan instalasi atau pemasangan parabola Oke, bagi sobat yang ingin melihat pembahasan 4 provider yang akan menjadi ramai di 1-2 bulan ke depan Silahkan cek di Youtube terbaru saya ya Atau bisa cek di akhir video nanti Oke, sampai di sini aja dulu videonya Kalau informasi ini berguna jangan lupa di like Yang belum subscribe, segera subscribe di bawah ini Sampai jumpa kembali Salam Sobat SPD Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob Agar channel satelit Parabol Depok ini tetap eksis di Youtube Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini